PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Isak Haru keluarga pecah saat kedua korban selamat dan tiba di daratan. Kedua korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dua korban ini berhasil kita temukan pada pukul 11.30 di perairan Sangiang. Untuk kronologinya sendiri kapal nelayan tersebut diantap ombak di perairan Tanjung Tua pada pukul jam 3 sore kemarin. Untuk proses pencarian sudah berlangsung dari tadi malam dan langsung kita lanjutkan pagi hari tadi dan berhasil ditemukan pada siang hari ini. Mereka bertahan di alat apung dari jarik dan ditemukan oleh nelayan Sangiang dan kita evakuasi di sana. Untuk pemeriksaan sekarang dari puskesmas yang kita lihat ada luka-luka tapi belum kita bisa pastikan luka apa saja. Yang jelas kita lihat terkena karang sepertinya. Dari Lampung Selatan, Jopri Sapu terasa Burai TV melaporkan.